Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tanya Kisah Muslim Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting Yaitu tentang 5 permintaan yang haram di surga menurut ajaran Islam Meskipun surga adalah tempat kebahagiaan abadi Ada beberapa permintaan yang tetap dianggap haram Mari kita simak bersama Sebelum lanjut kami ucapkan terima kasih yang sudah subscribe Kami doakan agar kalian masuk surga Pertama meminta kembali ke dunia untuk melakukan perbuatan dosa Surga adalah tempat yang suci dan dipenuhi kebaikan Meminta untuk kembali ke dunia hanya untuk melakukan dosa Adalah permintaan yang bertentangan dengan tujuan akhirat Dan merupakan bentuk penolakan terhadap anugerah Allah Kedua meminta hal-hal melanggar syariah Misalnya memohon izin untuk melakukan sesuatu yang haram Seperti minum alkohol atau berjudi Semua tindakan yang diharamkan di dunia juga tetap haram di surga Karena surga adalah tempat yang murni dan bebas dari segala bentuk kejahatan dan dosa Ketiga meminta kedudukan yang lebih tinggi dengan cara tidak adil Dalam Islam kedudukan di surga ditentukan oleh amal ibadah Dan kebaikan selama di dunia Meminta kedudukan lebih tinggi tanpa dasar amal Yang setimpal adalah bentuk ketidakadilan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan ilahi Keempat meminta hukuman untuk orang lain di surga Surga adalah tempat kedamaian dan kebahagiaan Memohon agar orang lain dihukum di surga adalah bertentangan dengan sifat rahmat dan kasih sayang Allah yang ada di surga Semua penghuni surga telah diampuni dan diterima oleh Allah SWT Kelima meminta untuk menghidupkan kembali kenangan buruk Meminta untuk hidup kembali dengan kenangan buruk atau masa lalu yang penuh dosa Di surga Allah menjanjikan kebahagiaan abadi tanpa adanya penderitaan atau kesedihan Meminta untuk menghidupkan kembali kenangan buruk adalah bertentangan dengan janji kebahagiaan abadi Yang diberikan Allah kepada penghuni surga Itulah lima permintaan yang haram di surga menurut ajaran Islam Surga adalah tempat yang suci dan penuh dengan kebahagiaan abadi Sebagai umat muslim kita harus memahami bahwa tidak semua permintaan dapat dikabulkan di surga Karena adanya aturan dan ketentuan yang menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut Semoga penjelasan yang bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua Untuk selalu berbuat baik dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten edukatif lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh